Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan, dan kamu pun sering dibuat stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses, selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah ingin menyerah, tapi ingatlah, semua itu bukan masalah, tapi sebuah anugerah. Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu, tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentukmu, membuatmu tangguh, dan menjadikanmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari, dan indahnya pelangi, dan tidak juga selalu berada di langit yang tinggi. Terkadang, hidup bisa gelap, seperti diterjang badai, terpendam, dan terkubur pengap, sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Dan saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana cara kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal lima langkah lagi. Sadarkan bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini. Kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman, dan teruslah melangkah sampai kamu tiba di tujuan. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini, tapi besarkan tekat. Bahwa garis finis adalah harga mati. Tiga langkah lagi. Jadi, jangan percaya akan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas, dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya.